Ya itu saya pikir publik memahamin itu. Ada yang meragukan, jangan-jangan ini tidak konsisten sebagai party yang garis tengah, Pancasilais, tuduhan bermacam-macam. Ini kan kalian tahu, perasaan barangkali tidak perlu lagi bersama dengan Nasdem juga ada kan? Semakin parah atau semakin seperti apa? Semakin baik. Harusnya katakan jujur itu. Ya nggak apa-apa, kita hargain juga. Sama juga, kita juga harus bisa menerima konsekuensi seperti itu. Jangan pernah berharap semuanya akan sepakat dengan kita. Tapi tetaplah konsisten daripada keyakinan apa yang Anda perjuangkan. Nah itu saja masalahnya. Terima kasih telah menonton!